Selamat siang, Ibu Bapak semua, Saudara sekalian. Oke, topik yang akan saya bicarakan siang ini adalah tentang perlindungan data pribadi ditinjau dari sisi kriptografi. Jadi, melanjutkan tadi yang Pak Fred sudah bicarakan. Saya dari Institute Cybersecurity in Cryptology, School of Computing Information Technology, Universiti Obolonggong. Pertama-tama, yang mau saya tunjukkan adalah mengapa kita memerlukan perlindungan data pribadi. Karena saat ini sudah banyak didiskusikan, misalnya ada dari European Act, contohnya adalah General Data Protection Regulation, GDPR. Ini mewajibkan bahwa data kita masing-masing itu tidak boleh disimpan oleh service provider. Jadi, sebagai contoh, kasus yang sudah ada, misalnya Facebook menyimpan data-data individual. Kemudian oleh Facebook nanti datanya dijual untuk provider lain. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain yang sudah terjadi. Makanya sekarang dibuat yang namanya General Data Protection Regulation. Kelihatannya untuk membuat General Data Protection, kelihatannya apa yang diminta di sana itu sangat mudah. Jadi, misalnya setiap orang, setiap provider harus menyimpan datanya sendiri. Tapi dalam kenyataannya agak sulit. Karena contohnya misalnya Google sudah kena fine, jadi harus bayar denda. Karena terbukti dia juga tidak menyimpan data penggunanya dengan baik atau men-sharing data penggunanya dengan orang-orang lain. Ini tidak diperbolehkan di dalam era GDPR. Ada lagi misalnya requirement yang baru, misalnya yang disebut dengan the rights to be forgotten. Jadi, itu adalah contoh di mana data kita itu apabila kita minta untuk dihapus, maka data ini harus dihapus dan tidak boleh ada jejaknya sama sekali. Kelihatannya sekali lagi sangat mudah, tapi dalam prakteknya sangat sulit. Jadi, sebagai contoh misalnya saya punya data, saya masukkan di cloud. Jadi, contoh cloud misalnya kita punya dropbox, saya masukkan di dropbox. Kemudian file tersebut saya down, saya hapus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa sebetulnya file tersebut sudah dihapus. Karena pada intinya file tadi mungkin saja disimpan oleh dropbox di tempat yang lain, tapi kita tidak bisa melihat. Jadi, ini adalah contoh-contoh di mana GDPR untuk aplikasinya masih sulit untuk kita bisa melaksanakan dengan praktis. Di Australia sendiri, sekarang diadakan yang disebut dengan Australian Privacy Act, juga yang menyemak hal-hal yang mirip dengan yang diminta di dalam GDPR. Tapi sebelum saya menceritakan tentang data pribadi sendiri, apa yang dimaksud dengan data pribadi itu? Sebelumnya, sebelum kita menyimak pada data pribadi, jadi misalnya seperti tanggal lahir, ulang tahun, atau dan lain-lain. Apa sebenarnya yang gincunji utamanya? Itu adalah pertanyaan dasar, yaitu, what makes you, you? Jadi, apa yang membuat Anda seperti yang Anda claim? Kalau menurut Ren Discutters, ini adalah matematisian yang sangat terkenal, dia bisa bilang, I think therefore I am. Karena dia memang terkenal, jadi kalau dia mikir saja, orang sudah tahu itu, kalau itu dia. Mungkin ada orang yang suka komplain, dia tidak komplain, wah ini si raja komplain, kita tahu, oh ini pasti dia. Atau misalnya orang penyanyi dangdut, nyanyi-nyanyi lagunya, ini dia penyanyi dangdut, tahu. Tapi sekarang kalau kita dalam online, bisnis online, bagaimana kita bisa tahu apakah orang yang sebenarnya di belakang layar itu dia atau bukan? Itu sebenarnya kita hanya berdasarkan pada satu statement, yaitu, I login therefore I am. Jadi, kalau orang bisa melakukan login, artinya bertahu username dan password, maka orang tersebut dinyatakan bahwa dia adalah user yang valid. Dengan asumsi tidak ada orang lain yang bisa login seperti orang itu. Nah, pertanyaan ini kembali pada pertanyaan seberapa strong password yang dipakai. Jadi, misalnya kalau kita bisa melakukan seperti yang namanya dictionary tag, dan lain-lain, berarti intinya nantinya orang bakal bisa masuk dan menyatakan sebagai orang lain. Jadi, in practice misalnya, kalau kita menggunakan cloud computing, misalnya seperti blockbox, dan lain-lain, cloud proprietor akan meminta Anda untuk login, jadi misalnya kita menggunakan Office 360, atau menggunakan Office 365, atau menggunakan misalnya Adobe Cloud, dan kita harus melakukan login. Setelah login, kemudian kita bisa menjalankan semua aplikasi yang ada di sana. Contoh lain misalnya Google, kita login di Google, setelah itu kita bisa menjalankan Google Drive, Google macam-macam gitu ya, bisa Google Spreadsheet, dan lain-lain, karena yang kita gunakan di sana adalah platform as a service. Jadi, intinya kita bisa menjalankan semuanya setelah kita melakukan single sign-on. Sekarang teknik yang sedang trend, ini yang disebut dengan self-sovereign identity, ini artinya bahwa no one can act on your behalf, gitu ya. Jadi, tidak ada orang yang supaya bisa acting sebagai orang yang diklaim. Tapi bagaimana supaya kita bisa mencapai hal ini, tekniknya adalah menggunakan cryptographic key, Jadi, orang-orang kita harus menggunakan satu string yang panjang, di mana string tadi mungkin dimasukkan di media misalnya USB atau di mobile phone, kemudian nanti ditambah dengan password misalnya, jadi nanti ada multi authentication yang bisa dipakai untuk membuat self-sovereign identity. Intinya di mana supaya tidak ada orang lain yang bisa mengontrol personal data itu, untuk teknik yang lama yang sudah dikenal dengan melakukan teknik cryptography, itu adalah teknik yang disebut dengan credential. Apa itu credential? Itu kita berasal dari, kita beranjak dari tiga konsep pertama, yaitu security, privacy, dan anonymity. Ini ada bedanya. Kalau security itu artinya kalau saya mau menyimpan data, datanya tidak boleh bisa dibaca oleh orang lain, itu berarti security. Kemudian saya juga menginginkan privacy, jadi apa yang saya lakukan itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi misalnya saya mau menjalankan sesuatu, orang lain tidak tahu apa yang saya kerjakan, dan juga saya mau membuat sebuah anonymity. Jadi artinya kalau saya sedang menjalankan sesuatu, ini harus juga transparan terhadap sistemnya. Jadi sistem, misalnya cloud provider, tidak akan tahu siapa sebenarnya saya, tapi dia juga akan memberikan service yang saya perlukan. Nah, jadi ini tiga konsep utama yang harus dimengerti. Untuk mencapai hal ini, ada jenis kriptografi yang dibutuhkan, misalnya untuk mencapai privacy preserving teknik, itu kita menggunakan teknik yang disebut dengan zero knowledge proof. Jadi intinya saya ingin membuat suatu proof system, proof system, saya ingin membuat suatu bukti, bahwa ini betul-betul saya, tapi bukti ini tidak boleh transferable. Jadi contohnya misalnya, kalau sebagai contoh misalnya saya mau menandatangan dokumen, kalau ada dokumen kertas, saya tanda tangan, setelah itu kalau dokumen ini saya berikan pada Anda, maka dokumen ini bisa ditunjukkan ke semua orang, bahwa saya tadi sudah tanda tangan dokumen tadi. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah sebuah teknik yang non-transferable. Jadi artinya setelah saya tanda tangan, maka nanti orang yang ingin dituju misalnya Anda, nanti bisa percaya bahwa saya sudah tanda tangan dokumen itu, tapi kalau dokumen ini ditunjukkan ke orang lain, tidak ada orang yang percaya bahwa dokumen itu ditanda tangan oleh saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Contohnya adalah seperti ini, cara yang mudah itu contohnya begini, saya membuat satu statement, dokumen itu ditanda tangan oleh saya atau Anda. Oleh saya atau Anda. Begitu Anda melihat dokumen itu, Anda baca dokumen ini ditanda tangan oleh Mili atau Anda sendiri. Tapi Anda sendiri tahu Anda tidak tanda tangan, berarti pasti saya yang tanda tangan. Tapi kalau dokumen itu ditunjukkan ke orang lain, dokumen ini ditanda tangan oleh Anda atau saya, berarti orang lain tidak tahu mungkin Anda sendiri yang tanda tangan. Ini contoh-contoh sederhana, di mana kita tidak bisa, kita bisa membuat suatu teknik yang non-transferable. Dan sekarang kita bisa extend menuju yang teknik yang disebut dengan zero knowledge, artinya setelah saya meng-convince orang, setelah saya meyakinkan orang bahwa, iya betul bahwa ini betul-betul saya, tapi setelah itu kalau kita rekam tadi, bukti yang sudah terjadi tadi kita rekam, ditunjukkan ke orang ketiga, orang ketiga tidak akan percaya bahwa tadi kita sudah melakukan autentikasi ke sistem yang ada, misalnya terhadap clock. Teknik lain yang dipergunakan itu adalah secure two-party computation. Ini jadi intinya ada dua parti, misalnya Alice dan Bob, mau melakukan komputasi, misalnya penjumlahan saja gitu ya, penjumlahan, tapi mereka ingin tahu bahwa, ingin melakukan supaya keduanya ini dilakukan secara secure. Jadi contoh sederhana misalnya gini, Alice misalnya punya angka 10, Bob punya angka 20, mereka ingin melakukan 10 tambah 20, tapi Bob tidak boleh tahu, angka yang dipunyai Alice adalah 20, Alice tidak boleh tahu, angka yang dipunyai Bob adalah 10. Kelihatannya soal ini gampang, tapi ini sangat sulit, karena misalnya kalau kita hasilnya nanti 30, Alice bisa tahu 30 kurang 10 itu 20, jadi punya Bob tadi 20. Jadi ini bagaimana kita bisa melakukan, supaya kita bisa melakukan komputasi, gimana dua orang bisa melakukan komputasi, tapi sebetulnya mereka masing-masing nanti, tidak bisa mempelajari, apa yang masing-masing mereka, apa yang orang lain miliki, selain hasil daripada fungsi yang sudah ditentukan. Ini adalah teknik yang bisa digunakan, untuk menjamin privacy preserving, jadi untuk menjamin misalnya anonymity, di dalam dunia visual. Teknik lain yang banyak digunakan, ada yang disebut dengan anonymous credential, jadi anonymous credential itu adalah teknik, di mana kita mau membuktikan ke orang lain, bahwa kita adalah kita, kita adalah orang yang valid, untuk masuk ke dalam sistem, tapi bukti itu tidak bisa dipakai, ditunjukkan ke orang lain, untuk menunjukkan bahwa, tadi saya yang masuk ke sistem tersebut. Jadi bagaimana ini semua bisa dicelatkan, itu menggunakan teknik yang tadi saya sebutkan, misalnya zero knowledge proof, security to party computation, dan lain-lain. ini saya tidak tuliskan matematikanya, supaya tidak membuat pilihan. Bagaimana supaya kita bisa melakukan teknik pelindungan data pribadi, caranya ada dua macam, yang pertama adalah menggunakan centralized approach, jadi data disimpan di dalam cloud, tapi problemnya adalah sebelum disimpan di cloud, kita mungkin datanya diencrypt terlebih dahulu, tapi permasalahannya kalau kita melakukan dengan normal encryption technique, jadi normal teknik encryption yang ada, problemnya nanti setelah data diencrypt di cloud, kalau kita mau mencari isi data tersebut, berarti kita harus mendownload data tadi, dan harus di-decrypt dulu. Nah sekarang kita harus membuat suatu teknik, teknik yang baru di dalam research adalah, bagaimana supaya data yang kita masukkan ke dalam cloud tadi, dalam posisi encrypted form, itu kita bisa melakukan searching, jadi kita bisa melakukan, bisa kita search dalam bentuk encrypted tadi, sementara cloud tidak tahu kalau apa yang kita search tadi. Jadi contoh aplikasinya saat ini, misalnya gini, kalau saya menggunakan Google, misalnya ada suatu daerah, satu daerah terkena flu burung misalnya, jadi orang di daerah itu pasti akan melakukan Google flu burung, apa itu flu burung. Jadi sebelum seorang-orang di dunia lain tahu, di daerah lain tahu, maka Google pasti akan sudah tahu bahwa di daerah itu terkena flu burung. Karena banyak, semua orang di daerah itu melakukan search ke Google, kalau flu burung. Nah sekarang intinya kita ingin membuat suatu teknik, di mana yang kita search keyword yang kita search tadi, flu burung tadi, itu dilakukan dalam encrypted form. Jadi dia encrypted, jadi Google tadi bisa menyampaikan hasilnya, tapi Google sendiri itu seperti buta, dia tidak tahu apa yang orang-orang ini cari. Ini adalah teknik di mana kita bisa melindungi data pribadi kita, apabila data pribadi kita, kita simpan di centralized approach, misalnya di cloud. Teknik yang sekarang ini kita, yang sekarang ada, juga ini menggunakan decentralized approach, ini seperti yang saya buat dengan rekan-rekan di sini, dengan company, local company di Australia, ini adalah menggunakan decentralized approach, dengan menggunakan blockchain. Jadi intinya datanya kita lakukan, datanya kita masukkan ke dalam blockchain, karena blockchain kan immutable. Jadi blockchain kita tidak bisa mengganti, data ada yang meledet blockchain, tapi sekarang key daripada data tersebut, dari kunci-kunci secret daripada data tersebut, itu kita masih kita simpan sendiri. Jadi biarpun orang bisa mengakses blockchain, misalnya public blockchain, tapi tidak ada gunanya, karena intinya key, secret key tadi, itu masih disimpan oleh orang yang bersangkutan. Jadi ini bisa dipakai untuk bermacam-macam aplikasi. Jadi contohnya aplikasi yang sekarang kita buat service, untuk dijual, itu adalah contohnya untuk melakukan electronic marketing. Jadi electronic marketing itu contohnya begini, kalau misalnya Nike mau mempasarkan produk-produk sepatu, misalnya dia melakukan sesuatu macam-macam, Nike tidak boleh mengambil data dari customer, karena data dari customer itu ada di dalam blockchain. Mengapa kalau Nike tidak boleh mengambil data dari customer, ini sesuai dengan GDPR. Karena GDPR bilang data tidak boleh dimiliki oleh provider. Nah kemudian bagaimana caranya? Sekarang orang bisa membuat transaksi sendiri. Jadi kalau saya mau menjual data saya sendiri ke supplier, itu saya punya bargaining power, saya bisa menjual data saya sendiri ke supplier. Jadi intinya nanti supaya Nike bisa mengirimkan brosur-brosur atau produk-produk yang baru ke saya dengan membeli data punya saya. Jadi intinya data saya tidak dicuri, tapi saya menjual data saya sendiri. Jadi contohnya begitu. Ini adalah contoh aplikasi menggunakan decentralized approach. Untuk tantangan masa depan, problem-nya adalah kita harus memikirkan efisiensi dengan security. Jadi security adalah satu hal yang penting, namun efisiensi juga penting karena menggunakan decentralized system seperti kalau kita tahu, kalau kita menggunakan blockchain, blockchain adalah sistem yang lambat. Karena untuk membuat satu mining, dia membuat satu block, itu dia membutuhkan banyak waktu. Kalau kita bandingkan dengan teknik seperti biasa, menggunakan centralized system, tentu saja centralized system lebih cepat. Jadi kita ingin, tapi decentralized system membuat security lebih tinggi. Jadi intinya kita bisa membuat satu balancing di mana apa yang kita inginkan antara efisiensi dengan security, kita juga ingin membuat balancing antara security dengan usability. Jadi kita tidak mau misalnya usernya menunggu lama sekali, sehingga sebelum dia berhasil untuk melakukan transaksi. Dan akhirnya juga kita harus memperhatikan tiga konsep utama yang tadi yang saya sebutkan, yaitu membuat security, privacy, dan anonymity. Begitu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Willy. Luar biasa tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.